Pemerintah polisi mendapati satu koper besar diduga berisi sabu dalam penggerebekan sebuah apartemen yang dihuni seorang warga negara Iran di kawasan Cikini, Jakarta Pusat. Penggerebekan merupakan pengembangan dari pengungkapan sebuah laboratorium narkoba di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten. Sebuah unit apartemen di kawasan Cikini, Jakarta Pusat digeledah Satuan Narkoba Polres Metro, Jakarta Barat. Dalam pengledahan ini, polisi menemukan lima paket besar diduga narkotika sabu disimpan dalam sebuah koper di dalam kamar. Apartemen tersebut dihuni seorang warga negara Iran yang diamankan polisi berkait penggerebekan sebuah laboratorium narkoba di kawasan Karawaci, Tangerang, Banten. Polisi meyakini penemuan di apartemen Cikini dan laboratorium narkoba sabu di Karawaci melibatkan jaringan narkoba internasional. Masih yang ada, dari dua orang WNA yang ditamankan di PKP, berhasil mendapati satu tempat, yaitu salah satu apartemen di wilayah Jakarta Pusat. Kita dapati di dalam kamar, kita temukan ada lima paket bungkus besar. Dalamnya masih kita pastikan lagi, namun kita duga bahwa itu adalah narkotika jenis sabu. Sebelumnya, Satuan Aruba Polres Metro di Jakarta Barat telah mengeribat laboratorium narkotika di sebuah rumah mewah di Karawaci, Tangerang, Banten. Pengerebangan tersebut bermula dari penangkapan seorang pria di kawasan Kalidres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, melaporkan.